Sosok Christian Sugiono masih menjadi sorotan usai dikabarkan menjalin hubungan dengan Hana Hanifah. Baru-baru ini, video lawas wawancara Christian Sugiono yang menyinggung soal rasa bosan dalam hubungan rumah tangganya kembali ramai disorot. Dalam sebuah podcast bersama Rudy Salim, ayah dua anak itu mengenang bagaimana dirinya sanggup menghabiskan waktu puluhan tahun dengan sang istri, Titi Kamal. Christian Sugiono mengaku hanya bosan dengan situasi pernikahan. Gue udah 10 tahun menikah dengan Titi, tapi sebelumnya udah 10 tahun gue pacaran sama dia, kata Christian Sugiono. Bosan sama orangnya enggak, tapi sama situasi kadang-kadang bosan, ucap Christian Sugiono. Menurut Christian Sugiono, hal yang kerap membuatnya bosan adalah harus menjalani rutinitas rumah tangga tanpa tujuan yang jelas. Karena itu, Tian dan Titi selalu memasang tujuan bersama sebagai pasangan. Bosan kenapa ya, misalnya enggak ngapa-ngapain cuma kerja doang apa begitu-begitunya kan boring, kata dia. Dengan menentukan tujuan, Christian Sugiono merasa Titi Kamal adalah sosok yang bisa diajak menyelesaikan tujuannya bersama. Supaya tahu, gue bisa achieve gol itu sama dia, kalau enggak sama dia gue enggak akan bisa dapat gol itu, ucap Christian Sugiono. Ucapan Christian Sugiono itu pun ramai dikaitkan dengan dugaan hubungan terlarang dengan Hana Hanifah yang sedang ramai dibahas. Seperti diketahui, awal mula isu dugaan perselingkuhan Christian Sugiono dan Hana Hanifah mencua dalam sebuah cuitan di Twitter. Seorang pemilik akun T mengaku melihat pria diduga Christian mengantar wanita yang diduga orang ketiga ke tempat kerjanya, ia juga mengklaim bekerja satu gedung dengan wanita itu. Tak hanya itu, dalam cuitan viral itu T juga mengaku pernah melihat pria diduga Christian Sugiono mencium wanita yang dianggapnya seba, ia jadinya si CS antar selingkuhan, terus tuh mobil gak maju-maju karena lobby buat drop-off bukan parkir, kacanya gak gitu gelap, eh mereka san-an dong, mana masih pagi. Dan hampir tiap hari sih antar jemput, lanjut akun tersebut. Namun, cuitan itu kini telah menghilang meski tangkapan layarnya telah tersebar. Hana Hanifah akhirnya menanggapi rumor soal dirinya terlibat hubungan asmara dengan aktor Christian Sugiono. Dalam pernyataannya, Hana Hanifah dengan tegas menyebut jika rumor soal dirinya berselingkuh dengan suami Titi Kamal. Lantas seperti apa pengakuan lengkap Hana Hanifah? Klarifikasi, terkait beredarnya berita yang tidak benar atau hoax yang membawa nama pribadi saya, Dengan ini perlu dilakukan klarifikasi sebelum berita-berita ini beredar luas, semakin liar, tulis Hana Hanifah seperti dikutip dari akun Twitter Kristalites.